Rumah Sahabat Faida Gelar Santunan Belanja Untuk Anak Yatim di Kabupaten Jember Jember, tanggal 6 April tahun 2024 hari ini, Rumah Sahabat Faida, sebuah wadah bagi para relawan sosial dan relawan duafa dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember, menggelar acara yang sangat istimewa. Acara ini merupakan kolaborasi dengan Bunda Faida, dan bertujuan untuk memberikan santunan belanja kepada anak yatim. Biasanya, bantuan yang diberikan kepada anak yatim berupa uang. Namun, kali ini Rumah Sahabat Faida memutuskan untuk memberi mereka kebebasan untuk berbelanja sendiri di toko swalayan. Mereka juga diberi kesempatan untuk memilih baju yang mereka butuhkan menjelang Lebaran 2024, di mana acara ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua yang merawat anak yatim. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat memberikan sedikit hiburan dan kebahagiaan bagi anak yatim di bulan Ramadan. Sebanyak 210 anak yatim dari seluruh Kabupaten Jember menerima bantuan dari acara ini. Raut wajah mereka tampak riang gembira, menunjukkan betapa berartinya momen ini bagi mereka. Acara seperti ini merupakan bukti nyata bahwa kebaikan selalu ada di antara kita. Rumah Sahabat Faida dan Bunda Faida layak mendapat apresiasi atas usaha mereka dalam membantu sesama, terutama anak-anak yang membutuhkan. Semoga kebaikan ini dapat terus mengalir dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan berempati. Tim Liputan Barometer POS TV melaporkan. Rumah Sahabat Faida itu adalah kumpulan para relawan, relawan sosial, juga relawan buapak yang digabung menjadi satu dari 31 kecamatan segabatan Jember di dalam satu wadah yang dinamakan Rumah Sahabat Faida dan Kumpulan Alipropo. Ini acara bekerjasama dengan Bunda Faida yaitu acara santunan belanja untuk anak yatim. Kalau biasanya kita memberikan santunan kepada anak yatim itu berubah bantuan uang. Nah, ini anak yatim itu diberikan kebebasan untuk memilih belanja sesuai yang diberikan. Tujuannya ya sedikit meringankan beban dari orang tua, dari anak yatim, orang tua yang tunggal itu dari anak yatim ini agar juga memberikan sedikit hiburan dan kebahagiaan di bulan kuasa ini yang mana mereka melihat teman-temannya, melihat baju baru. Sementara bantuan yang selama ini ada cuma berubah uang saja dan itu lebih ke kebutuhan pokok biasanya. Kalau ini istimewanya di sini kita memberikan kebahagiaan buat anak yatim untuk berbelanja dan memilih sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkannya untuk di persiapan hari ubar. Terima kasih telah menonton!